Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mengerik mani serta membasuh bagian yang terkena syairan wanita maksudnya kita sama-sama tahu laki-laki terkadang mengeluarkan air mani perempuan juga terkadang mengeluarkan syairan nah untuk membersihkannya itu cukup simple maninya kita bersihkan setelah itu disisi dengan air lalu dibanyut dengan air ya tidak setelah itu pakaian yang terkena mani atau syairan wanita tersebut bisa kita gunakan untuk ibadah seperti tolong maksudnya ketika suatu pakaian terkena air mani atau terkena syairan perempuan maka pakaian tersebut tidak harus dicuci semuanya tidak yang harus dibersihkan itu hanya bagian yang terkena itu saja misalnya yang terkena akhirnya segini nih satu sentimeter ya sudah ya satu sentimeter itu yang dibersihkan misalnya kalau misalnya di ujung pakaian ya sudah misalnya kalau di ujung pakaian ya sudah kita bersihkan di sini-gini pakai air mungkin dikocoran atau apa seperti ya sudah lalu bagaimana kalau disisi ya tidak masalah disisi orang kalau mau disisi itu kenamani atau tidak kenamani disisi tidak ada masalah ini kan maksudnya ketika situasinya dalam kondisi tertentu sehingga tidak mau mensisi ya itu cukup dibersihkan dengan air seperti itu sekarang mari kita baca beberapa hadis yang berkaitan dengan mencukri mani tertentu hadis nomor 229 hadasana abdhan kola akbarona abdullah kola akbarona amr bin maimun al-jazariyu ngan sulayman bin yasara ngangak isah kolat untuk abdhan meriatan kepada kami ia berkata abdullah mengabarkan kepada kami ia berkata amr bin maimun al-jazari mengabarkan kepada kami dari sulayman bin yasara dari aishah ia berkata aku pernah membasu bekas junuh maksudnya mani yang menempel pada pakaian nabi sallallahu alaihi wasallam lalu beliau keluar mengerjakan surat sementara bercak air masih membekas di pakaiannya ini hadisnya jelas ya bahwa si jahisa pernah membersihkan rakyat rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada maninya yang dibersihkan itu yang ada maninya saja dibersihkan kemudian pakaian terdebut oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan untuk surat sementara bekas air membersihkannya itu masih kelihatan masih kelihatan basah kita lanjutkan hadis nomor 230 haddasana kutaibah kuala haddasana yajid kuala haddasana amr ngansulaiman kuala sami'atua aishah kuala haddasana musadjad kuala haddasana abdul wahid kuala haddasana amr bin maimun ngansulaiman bin yasar kuala sa'al su'aishah jangadil malihi yusibu tawbah fakta lakukun ku'adzuluhu min shawfi rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuala haddasana kuala haddasana kuala haddasana kuala haddasana amr meriahkan dari sulaiman ia berkata aku pernah mendengar aishah berkata musadjad meriahkan kepada kami ia berkata abdul wahid meriahkan kepada kami ia berkata amr bin maimun meriahkan kepada kami dari sulaiman di yasar ia berkata aku pernah bertanya kepada aishah tentang mani yang mengenai pakaian rantas ia menjawab dahulu aku mencukinya mani dari pakaian rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu beliau keluar untuk melirikan surat sementara bekas kujian menempel di pakaian beliau berupa berkata air nah pada penjelasannya imam ibn hajar al-askolani menuliskan beberapa riwayat yang berkaitan dengan dua haddasan kuala haddasan riwayat pertama misalnya lakadro'ai duni wa inni la'akuk kuhu min tawbi rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadisan di zohri di zohri aku pernah mengerik mani yang sudah kering dari pakaian rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kukuku lalu pada riwayat yang lain disebutkan lima mengapa ia merusak pakaian kita sesungguhnya cukup ia mengeriknya atau mengerik air mani dengan gemarinya karena dahulu terkadang aku juga mengeriknya dari pakaian rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jari-jari bu pada riwayat yang lain dituliskan lakadro'ai duni afrufuhu min tawbi rasulullah sallallahu alaihi wasallam parkan payusalli sihi aku pernah mengeriknya itu mengerik mana maksudnya dari pakaian rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu beliau sholat dengan pakaian tersebut jadi jelas ya ketika pakaian kita terkena air mani atau air jahiran perempuan maka cukup dibersihkan bagian yang ada maninya tersebut setelah bersih disiram air lalu boleh digunakan untuk dolar nah pada riwayat yang lain ada dituliskan jadi kalau setelah kita membersihkan mani lalu masih ada pekatnya gak usah lah yang penting kita bisa berusaha membersihkannya dengan semaksimal mungkin mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like dan subscribe channel ini subhanallahumma wa bihamdika ashabu an la ilaha ila anta astagfirullah wa astudhu walhafaminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih selamat menikmati